Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu Guru Pentingan Agama Islam Yang semantiasa dirahmati oleh Allah SWT Bertemu lagi dengan saya Bersambung Harum Bayu Min Salah satu perwakilan dari Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Provinsi Daerah Istiwa, Yogyakarta Pada video tutorial kali ini Saya akan membahas salah satu aplikasi Akpai Digital Yaitu aplikasi pemilaian BRI Nah untuk itu mari simak terus video tutorial berikut ini Baik Bapak-Ibu Langkah yang pertama Kita harus membuka atau Mengawali dengan menginstall aplikasi penilaian BRI Nah untuk itu sebelum kita install Coba kita buka terlebih dahulu Aplikasi KTA Appai Digital Nah dari aplikasi KTA Appai ini Silahkan Bapak-Ibu klik menu yang ketiga atau menu fitur Nah ini Bapak-Ibu bisa klik penilaian digital Nah maka dari sini akan diarahkan kepada Playstore untuk menginstall aplikasi penilaian digital Nah kita install lebih dahulu Nah sembari kita menunggu Nah aplikasi Akpai Digital Penilaian Aplikasi ini diproduksi oleh DPP Akpai atau DIY Pengurus Pusat Akpai Demi meningkatkan profesionalitas guru BRI se-Indonesia Nah ini aplikasi sudah terinstall Maka kita back saja Jangan lupa Bapak-Ibu kita berikan rating aplikasi Kita kasih bintang 5 Kita kasih deskripsi mantap Itu saja posting Nah sudah cukup kita kembali Nah kita klik lagi penilaian digital Maka akan muncul tampilan awal kita diminta untuk login Kita login menggunakan email yang sudah terdaftar di Akpai Digital Nah kemudian submit Nah Bapak-Ibu mari kita kenali terlebih dahulu Tampilan dari aplikasi penilaian digital Akpai Nah di tampilan awal ini ada tampilan beranda Jadi Bapak-Ibu di aplikasi ini terdapat 5 menu utama Yang pertama yang muncul saat ini adalah tampilan beranda atau menu beranda Menu yang kedua itu adalah menu tambah Ini kita diberikan itu untuk buat soal Kemudian menu yang ketiga itu adalah rakit soal Menu yang keempat itu adalah hasil penilaian Dan menu yang kelima ini adalah profile Nah kita kembali ke menu beranda Nah Bapak-Ibu di menu beranda ini kita ditampilkan butir soal Yang sudah dibuat oleh Bapak-Ibu guru PAI ini se-Indonesia Semua tingkat mulai dari SD, SMB, SMA, SMK maupun SLB Kemudian di sebelah kanannya butir soal ini adalah paket soal yang sudah dirakit oleh Bapak-Ibu guru Nah berbagai macam soal yang telah dirakit Artinya sudah dikumpulkan dari beberapa butir soal Nah langsung saja wawak-Ibu kita coba membuat soal Butir soal Kita sesuaikan Kelasnya adalah kelas 10 SMA misalkan Kompetensi ini adalah pengetahuan Level 1 pengetahuan dan pemahaman Ini artinya masih di level paling bawah Kompetensi dasar ini adalah kejujuran Misalkan seperti ini Materi mengamalkan kejujuran Indikator soalnya misalkan Misalkan saya tulis dengan voice typing Disajikan Pengertian kejujuran secara bahasa Arab Beserta didi dapat menjelaskan pengertian dengan tepat Nah misalkan seperti ini saja Ini saya ubah D-nya disajikan Disajikan pengertian kejujuran Dalam bahasa Arab Seperti ini Menjelaskan ini koma Strategi dapat Nah kita klik lanjut Nah kita bisa klik plus butir soal Untuk menambahkan butir soal Kita akan membuat Ini ada tiga pilihan Pilihan ganda Uraian atau jawaban singkat Saya pilih pilihan ganda Soal yang pertama Soal yang pertama adalah Kejujuran Kejujuran di dalam bahasa Arab Sematna dengan kata As-sidhku Yang artinya adalah Nah misalkan seperti ini Saya lupa Kejujuran di dalam bahasa Arab Sematna dengan kata As-sidhku Yang artinya adalah A Benar Atau nyata Tambahkan butir soal Jujur Pintar Amanah Terpercaya Nah sangat berbini Ini tanda centang disini adalah Bapak ibu Ini adalah menunjukkan kuncinya Ini kunci jawaban yang benar adalah Pilihan yang A Maka saya pilih yang A Misalkan kunci yang B Maka dipilih yang B Nah misalkan Terlalu banyak Butir jawabannya Maka bisa di klik X Kalau ingin menambahkan butir jawaban Kita klik tambah butir jawaban Nah ini sudah cukup Sudah selesai Kita tambahkan butir soal yang berikutnya Dalam indikator yang sama Pilihan beda juga Pilihan soal Apa jawab? Tulisan soal Di dalam bahasa Arab Kejujuran Semakna dengan kata Asyidgu 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 Lawan kata Dari Asyidgu Adalah Titik-titik Misalkan 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 tulis Al Amin Tambah butir Al Khabir Furukong Asyidgu 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 Ini kata jawaban Atau kunci jawabannya Yang lebih Makanya saya pilih Nah Misalkan Cukup seperti ini Contoh dua soal saja Nanti Bisa membuat Lebih Maksimal Lebih Ini adalah contohnya saja Kita klik lanjut Kemudian Klik terbitkan Tunggu Berhasil Menurutkan soal Coba kita Refresh Nah Ini sudah muncul Misalkan Memuai Min 10 SMA Lots Pilihan Genda Silahkan Seperti ini Nah Kemudian Dari soal ini Ini kan sudah selesai Kita bisa menghapus Bisa mengedit Dengan klik ini Tanda Apa ini Panah ke bawah Nah Ini sudah selesai Bapak Ibu Untuk membuat soalnya Kita sekarang Kita coba Merakit soal Maka kita Pilih menu Rakit soal Nah Kita tuliskan Kelasnya Kelas 10 SMA Kompetensi Pengetahuan Kegiatan Milihan Kita pilih saja Ada beberapa macam Coba kita pilih penilaian harian Topik Kejujuran Tanpa pelajaran betul Semester Kasar Kita klik lanjut Tambah soal Nah Ini soalnya kita akan pilih Bapak Ibu Karena ini masih Random Coba kita pilih Kelas 10 SMA Contoh Soal Kejujuran Jujur Nah ini Perilaku Jujur Nah seperti ini Saya dimasukkan soal yang telah saya buat tadi Ini paling atas Ini bisa saya klik Ini kemudian Pilih soal 1 Pilih soal 2 Kemudian kita Mau ambil soal dari Bapak Ibu Yang lain Nah ini Pilih soal 1 Pilih soal 2 Pilih soal 3 Nah kemudian Pilih soal 1 2 3 4 5 Ini saya masukkan soalnya semuanya Ya Jadi Ini saya akan merakit 1 paket Berisi 10 Pilih soal 2 Pilih soal 2 Kemudian kita klik Lanjut Nah ini Bapak Ibu Soalnya sudah terkumpul disini Ya Ini ada Banyak soal Jadinya terkumpul Jadi 10 soal Kemudian kita klik lanjut Apakah Anda yang Terbitkan Nah Tunggu Berhasil Nah Coba kita lihat di Paket soal Kemudian kita refresh Nah Disini terpukul Penilaian harian Yang telah saya buat tadi Dengan rangkaiannya Nah Sekarang Tinggal bagaimana Kita menyampaikan Soal ini Ke peserta didik Caranya adalah Samping nama saya Ada ketiga Kita klik saja Kemudian Bagikan ke siswa Nah Bagikan ke siswa Ini ada Aktifkan Untuk set timer Mengerjakan soalnya Dibatasi Atau tidak Waktunya Misalkan timer Dalam menit Mengerjakannya Dalam waktu 20 menit Misalkan Aktifkan Tanggal Berlaku soal Mulai dibukanya Kapan Sampai dengan kapan Kalau ingin Dibatasi Karena tidak Dibatasi Saya tutup saja Aktifkan untuk Mengunci soal Misalkan Mau Di password Soalnya Itu Ini mungkin diisi saja Kunci penilaiannya Karena Setidak ingin Saya memberikan kunci Maka saya Tutup saja Kemudian Kode kelas Ini kelas Ini kelas 10 A Misalkan seperti ini Tuliskan Soal Untuk murim Kerjakan Soal Berikut ini Diawali Dan diakhiri Dengan Doa Kerjakan Dengan Mandiri Dan penuh Kejujuran Nah Misalkan seperti ini Ini cuma penyampaian di awal Kemudian kita klik Berjakan Tunggu Selesai Nah Bapak Ibu Ini ada kode Dengan background Biru ini Tulisannya putih Ini Kode soal Yang harus Dibagikan ke siswa Supaya Siswa nanti dapat Menerjakan soal Yang telah kita rangkit tadi Nah Maka Ini kita salin saja Dengan klik Ini Icon copy Di sampingnya Kode soal Nah Ini kita klik saja Kemudian Kalau sudah Kita Bagikan Kode ini Melalui Grup Whatsapp Atau Grup telegram Atau Grup sosial media Yang lainnya Yang bisa di Akses oleh siswa Maka nanti Siswa Tinggal mengakses Soal yang telah Kita buat Begitu Maka Ibu Kemudian Kalau sudah Dibagikan ke Anak-anak Kita nanti Melihat hasil Mengerjakannya Di menu yang Nomor 4 ini Nah Karena belum Dikerjakan Maka disini Tidak Muncul Nanti kalau sudah Dikerjakan Tidak selesai Nanti akan muncul Disini hasil Mengerjakannya Begitu Bapak Ibu Berkaitan dengan Pembuatan Soal Soal PAI Digital Nah selain Sebagai ujian Atau sebagai Ulangan Hari-hari Maka kita dapat Membagikan Pakat soal ini Dengan Atau Sebagai Latihan Mandiri Ini Di samping Nama saya Titik 3 ini Kita klik Ada set Latihan Mandiri Nah ini untuk Latihan Saja Ini bisa Silahkan Dibajakan Atau dibagikan Ini klik Bagikan Misalkan ini saya klik Bagikan Tulis sesuatu Untuk murid Kerjakan soal Berikut ini Sebagai Latihan Mandiri Nah misalkan Seperti ini Saya klik Bagikan Nah ini Sudah Terbagikan Sebagai Soal Latihan Nah Di profil Saya Akan Berubah Yang tadi Masih Nol Putir Soalnya Paket soalnya Masih Nol Sekarang Sudah Bertambah Nah Ini Yang Membedakan Karena Tadi Masih Belum Ada Sekarang Sudah Saya Masukkan Satu Paket Soal Dan Putir Soalnya Kira-kira Begitu Berkaitan Dengan Aplikasi Penilaian Digital Dalam Aplikasi Akpai Nah Setelah Ini Kita Nanti Akan Menyaksikan Video Tutorial Dari Aplikasi Siswa PAI Yang Nanti Berkesinambungan Dari Semua Aplikasi PAI Ini Berkaitan Dengan Modul Berkaitan Dengan Penilaian Maka Dari Itu Tetap Saksikan Tutorial Video Yang Selanjutnya Video Tutorial Tadi Ini Saya Ambil Maaf Dari Saya Cukup Sekian Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.